Nabi mengakui enggak bahwa dia Nabi, utusan Allah? Ngaku dong, loh mengaku. Aku utusan Allah, aku Nabi, ngaku. Tapi dia bukan mengklaim atas hawa nafsu, tetapi dari wahyu. Banyak kalimat-kalimat teks, Quran dan hadisnya banyak banget. Aku utusan Allah, aku utusan yang terakhir, dan sebagainya. Mengakui. Oke. Al-Mahdi mengakui enggak bahwa dia itu sebutnya Al-Mahdi dan calon Imam Mahdi? Mengaku enggak coba Muhammad Qasim? Sesungguhnya dia tidak mengakui dalam konteks nama julukan. Tapi dia mengaku bahwa saya ini adalah orang yang sesuai dengan sosok Al-Mahdi dan mengaku takdir saya akan jadi Imam Mahdi. Dari mana Mahwar Qasim mengaku sebetulnya? Tidak dari isi mimpinya. Tapi tanpa dia sadari, tanpa secara langsung mengaku, sebetulnya sudah mengaku. Saya mendapat petunjuk dari Allah SWT dalam bentuk mimpi. Itu mengaku bahwa dia bergelar Al-Mahdi. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang bahwa petunjuk di akhir zaman hanya dalam bentuk mimpi. Berdasarkan pelacakan, tracking dari sosial media. Kita harus akui dari sosial media, bukan berdasarkan surpay keliling dunia. Sementara ini, insya Allah satu-satunya di dunia yang sudah berhasil membangun wilayah bebas sirik. Sekali lagi, berdasarkan tracking, berdasarkan penyelusuran melalui sosial media. Walau-alau mungkin saja ada kelompok lain yang sudah duluan atau mengikuti kita yang mungkin saja tidak muncul di media. Mungkin saja. Tetapi berdasarkan yang muncul di media, berdasarkan itu, insya Allah majlis gajah sudah berhasil membangun wilayah. Harus ada wilayah, bukan di rumah ya. Itu bukan wilayah, itu namanya hanya satu rumah. Dan belum tentu kita bisa membangun wilayah bebas sirik, satu RT, satu RW, dan sebagainya. Nah gajah, alhamdulillah, sebuah perkumpulan yang seolah-olah membangun komunitas sendiri yang terbebas dari wilayah bebas. Perkan sekalian, membangun bebas wilayah sirik ini tidak mudah. Tidak mudah, perlu satu kepemimpinan yang kuat, perlu satu aturan yang jelas, dan tadi harus memiliki satu wilayah. Harus memiliki satu komunitas, harus memiliki satu kumpulan orang. Itu baru dinamakan wilayah. Oke, orang lain barangkali ada yang bisa memiliki tempat ujian. Tapi, kalau tidak sadar, menyadari bahwa sia-sia seseorang bikin wilayah ujian, tanpa membebaskan dari wilayah sirik, maka itu sia-sia. Karena sekali lagi, Al-Mahdi sudah menyampaikan pesan berita langitnya, apapun ibadah kalian, dan sesuai hadis ini, sia-sia. Kalau kita masih melakukan pilatus diri. Ini kunci. Jadi percuma kita ujilah, jungkil balik, tahaju, dan sebagainya. Tapi, di tempat ujilah itu masih dipasang, potok, ulama besarnya, misalkan. Di tempat ujilah itu, masih dipasang, masih bebas, makanan-makanan, ya bukus-bukus makanan yang disimpan, atau apapun lah, yang ada gambar-gambarnya. Itu sia-sia saja. Nah, ya jelas. Jadi tidak sekedar, tidak sekedar hanya tepat ujilah, tapi harus memenuhi unsur itu. Saya kira itu poin ke sepuluh. Jadi, supaya teman-teman tahu siapa gajah sesungguhnya. Kita bongkar semua, ya. Sekali lagi. Dan ini cocok dengan satu mimpi Muhammad Qasim, al-Mahdi kita, ya al-Mahdi umat Islam, calon Imam Mahdi kita, di dalam salah satu mimpinya, setelah ditakwilkan, maka akan ada takwilnya nih, akan ada seorang helper yang membangun bebas wilayah, bebas sirik. Dan, di situ menjadi percontohan dalam konteks ibadah. Ada itu. Dan, masya Allah, kita tidak mengikuti itu. saya dan kita membangun bebas sirik bukan karena mimpi NK itu. Kita baru tahu setelah kita dua tahun di sini. Berarti, ini adalah takdir Allah terhadap kita. kalau orang tahu duluan, ada tafsir ini, orang hanya mencocokkan untuk mengikuti. Walaupun itu juga boleh-boleh saja, karena kan itu petunjuk. Tetapi, jauh lebih akurat bahwa natural perjuangan sekelompok itu berjalan jauh sebelum tahu tentang takdirnya. Itu jauh lebih mengenak, jauh lebih dasar ya. Nah, itu. Jadi, silakan kerekan-kerekan sekalian berkikirlah ya, kepada mereka-mereka yang selama ini rutin mengganggu gajah. Sadarlah bahwa Anda bagian dari dua per tiga orang yang sudah tersihir Dajjal sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Kalau Anda yakin mimpi Muhammad Qasim, maka percayalah Anda bagian dari itu semua, ya. Karena Dajjal itu pasti tujuannya menghalangi-halangi kebenaran. Dari poin sembilan sampai sepuluh ini sudah semakin jelas. Saya kira itu poin sepuluh. Mudah-mudahan ini bagian dari perenungan bersama. Yang berikutnya, tanah gajah sudah berhasil bukan sekedar ujlah, tapi secara natural. Natural itu artinya tidak ada percontohan. Tidak ada percontohan loh. Saya sebetulnya browsing ingin mencontoh orang lain barangkali sudah ada yang membangun wilayah tentang tempat ujlah. sekalian itu saya ingin tahu bagaimana secara membangun tempat ujlah itu. Ternyata tidak ada. Yang ada adalah perkampungan air zaman. Dan tidak ada yang saya lihat yang sudah benar-benar berjalan yang hanya baru rencana atau sudah jalan tapi belum ada penghuninya atau macam-macam lah saya lihat. dan itu sifatnya komersial kemudian itu hanya pindahnya rumah dan belum tentu konsepnya bebas sirik baik sirik fisik benda maupun sirik hati. Nah natural alamiah sesuai petunjuk dari Allah baik petunjuk dalam pengertian inspirasi ide dan sebagainya yang mungkin dimimbing Allah kita sudah natural berhasil membangun wilayah ini pesantren keluarga. Nah ini mungkin baru bahasa pertama kali barangkali ada di dunia. Biasanya namanya pesantren untuk anak-anak ada juga khusus untuk orang tua kalaupun ada ya dulu saya alhamdulillah pernah membangun pesantren untuk orang tua alhamdulillah pernah. hanya sampai dua angkatan waktu itu karena masalah tempat ada selesih paham sehingga tidak diteruskan. Saya pernah di Bogor juga di Bandung mau bangun tetapi karena masalah tempat juga ya akhirnya saya pernah membangun pesantren khusus untuk orang tua ya. Bahkan uniknya pesantren itu yang tadinya anak-anaknya bersiasat berbohong kepada orang tua supaya orang tuanya mau saya di Bogor dulu di tempat Egi Sejana dulu kerjasama ya punya villa dia saya bangun saya perbaiki menjadi tempat wisata islamik outbound tapi sekaligus disitu ada pesantren lansian dan berhasil Alhamdulillah dari Suranesia datang orang tuanya banyak yang pengen pulang karena daerah dingin seperti ini kemudian namanya orang tua jauh dari anak sebagainya kan merasa dibohongi anak-anaknya ada yang protes tetapi setelah mengikuti pesantren itu 3 bulan tidak ada yang mau pulang coba Alhamdulillah itu contoh keberhasilan mau pulang saya pengen meninggal disini saja pengen bersama disini saja jadi dari awal banyak dipaksa sama anaknya dia kan sudah tua apa namanya dingin udah begitu di gunung lagi kan di kampung yang tadinya mungkin di rumah enak nonton TV ya kan disitu gak ada disitu aku bermain termasuk orang tua saya Alhamdulillah Bapak Ibu saya sempat saya pesantrenkan di tempat saya bikin juga ibu saya juga protes melulu itu dulu awal apa sih di hutan begini macam-macam ngomel gitu jadi itu ada tetapi kalau pesantren keluarga saya belum pernah pesantren keluarga termasuk bapaknya ibunya anaknya di dalam satu pendidikan yang sama di sebuah tempat nah gajah sudah berhasil artinya gajah sudah berhasil memberikan percontohan satu wilayah yang insyaallah semakin mendekati contoh Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w. insyaallah memberikan contoh coba zaman Nabi sholat berjamaah ya kan zaman Nabi orang tahajud bersama di zaman Nabi orang apa oh Senin Kemis minimal ya yang nanti gajah juga akan mulai puasa Daud nanti setelah musim kekeringan terjadi maka gajah akan memberi contoh baik anak kecil orang tua istrinya suaminya semua berjamaah puasa Daud sehingga jika musim kekeringan terjadi kita harus menghemat makanan dan sebagainya maka mayoritas kehidupan kita nanti sudah siap secara mental bahkan mungkin orang-orang gajah sudah ikhlas lebih bagus kepada orang lain kita bagi makanannya ya kalau kita cukup zikir saja nah saya pengen ke titik itu para kalian ingat kita sudah percaya dengan al-mahdi dan ingat juga kita memiliki rencana membangun Islam percontohan dan masya Allah walahi takwil mimpi Muhammad Qasim yang tadi ada helper yang membangun wilayah bebas sirik justru ini akan jadi contoh di dalam takwilnya sekali lagi yang dibangun oleh helper ini Muhammad Qasim kagum kemudian akan jadi percontohan yang akan diterapkan di takwil itu hasil takwilnya nah berarti nyabung nih sekali lagi sekali lagi saya tegaskan kita membangun ini bukan karena takwil mimpi Qasim itu baru lebaran kemarin sedangkan ini sudah hampir tiga tahun kita rintis kita bangun ya artinya insyaallah gajah sudah berhasil minimal mendekati ya contoh Islam di zaman bagina Nabi Muhammad disini sudah ada kepemimpinan ya bahkan disini sudah jadi keluarga besar ingat sesama muslim itu ada keluarga ya disini sudah terjadi bahkan saya minta semua tidak membedakan anak orang anak siapa semua anak-anak kita saya mendidiknya sama saya memberi contoh mendidik sama kepada anak juga kalau marah juga begitu kepada anak orang lain pun disini yang sudah jadi anak saya juga begitu ada makanan sama dibagi-bagi semua ada sesuatu rezeki sama makannya juga sama anak saya tidak diistimewakan dari anak yang lain berarti kita sudah jadi keluarga contoh silahkan cari contoh seperti ini di dunia saat ini ada yang sakit kita saling bantu semua sudah jadi keluarga besar padahal islam itu sudah didengung-dengungkan sesama muslim itu saudara tapi cuma omong kosong doang cuma jadi moto doang cuma jadi slogan doang tetapi real fakta disini begitu disini saling kerjasama ada yang bagian masak ada yang bagian di kebon ada yang bagian ngurus ternak ada yang macam-macam ada yang bagian ngajar coba indah sekali kan disini berusaha ada namanya ada makanan ada yang bergambar kita cepat buang macam-macam lah semua kehidupan insyaallah sudah mendekati sekali lagi kita tidak ria tidak sombong kita sudah mirip dengan nabi kehidupan bukan mendekati mendekati bisa 40% nya 30% nya bisa 90% nya baik silahkan para helper yang serasa hater berpikir keluarlah anda dari sihir dajah karena sesungguhnya andalah yang terkena sihir dajah kerjaannya hanya menjelek-jelekkan gajah kerjaannya hanya nyebarin mimpi kosim bubaring gajah silahkan baca mimpi Muhammad Qasim yang lain jangan hanya itu silahkan lihat dengarkan seri 1 2 3 mimpi Muhammad Qasim tentang saya ada 6 mimpi itu juga baca dan tolong jernih membaca mimpi tentang apa kenapa ada fatwa dari kosim untuk membaring gajah coba sedikit disitu merenungkan ada 2 per 3 yang terkena sihir di majelis gajah ya sudah yang keluar itu karena yang keluar itu memang buruk sifat kalau saya lihat hampir semua buruk sifat saya dapat laporan kan grup lain itu gibah terus ngomongin nah itu persis gajah dajl itu berarti di majelis gajah mana ada ngomongin orang gak boleh hanya makanya kita adminnya strict ya hanya di majelis gajah yang strict untuk tidak boleh menjelekan kejelekan orang kecuali memang harus disampaikan jadi insyaallah di majelis gajah sudah berhasil membangun mendekati kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW walaupun hanya wilayah kecil walaupun hanya di wilayah 40 hektare ya dengan jumlah penduduk sekarang baru ada berapa 50 orang gitu ya kadang-kadang hari Sabtu Minggu nambah 54 orang satu minggu doang menambah ya tapi sudah indah insyaallah nanti bisa jadi 100 orang 200 orang 1000 orang dan terus harus begini harus begini terus dan terus serang saja kita berhasil begini harus memiliki kepemimpinan yang di zaman Nabi punya kepemimpinan kuat Nabi sangat luar biasa sehingga semua patuh dan menjalankan baik itu saya kira ya nomor 11 saya tambahkan di poin 11 ini sehingga insyaallah selain daripada kita sudah mulai masuk kepada contoh kehidupan berkomunitas ya di zaman Nabi Muhammad salam kita saling mengingatkan coba ingin tahajud semua dibangunin ya luar biasa ini mungkin hampir tidak ada coba ya tahajud dibangunin semua harus bangun anak-anak kecil coba lihat semua juga ikut tahajud jadi yang paling yang paling rekan-rekan mungkin tidak pahami belum dipahami bahwa sesungguhnya kita insyaallah sudah masuk kepada pernyataan baginda Nabi Muhammad salam bahwa akan-akan muncul di akhir zaman ahli ashabul kahfi jadi sudah masuk ke wilayah itu insyaallah tanpa kita sadari karena saya juga tahu hadis itu kan baru baru 3 bulan 4 bulan lalu bahwa ada hadis ini nah artinya hadis ini bisa jadi doib lah atau apapun pekasan tapi karena sudah terjadi ternyata benar ada di ujung akhir zaman yang menjadi berusaha jadi ashabul kahfi akhirnya hadis ini menjadi sahih begitu dan itu kaidah ulama ya bukan kaidah saya jadi kalaupun ada pendapat ulama dulu ini doib katanya tapi ternyata terjadi maka disebut sahih ya baik yang ke 12 poin ke 12 bismillah justru gajalah yang mengikuti sudah mengikuti perintah yang benar-benar mengikuti perintah Allah sesuai dengan di dalam mimpi Muhammad gajah sebetulnya tanpa anda sadari karena anda banyak penyakit hati maka kebenaran itu tidak anda bisa lihat kalau orang sudah punya penyakit hati melihat orang itu lihat kesalahan saja ya sayang paling benar padahal benarnya cuma satu titik wah pokoknya ini pokoknya udah padahal Muhammad Qasim ada nasihat apa itu nasihat yang salah satu nasihat ayo yang kaitan dengan tadi jangan wah ini harus di nah jangan menilai lihat kebukan orang itu jadi aduh coba mari berpikir luas ya justru gajah yang sudah mengikuti perintah Allah dalam itu contoh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpi Muhammad Qasim memberikan tugas kepada kita hanya menyebarkan mimpi belum ada perintah ikuti Qasim belum ada perintah jadikan Qasim imam kamu ada gak mimpi itu belum ada tapi nanti pada saat sudah Qasim memimpin sudah apa saja itu nanti sekarang tidak ada perintahnya saya ulang-ulang saya tegaskan kepada semua yang nonton saya ulang-ulang bro apalagi bro tugas kita dari Allah setelah menyebarkan mimpi tidak ada katanya dia bilang menyebarkan mimpi saja oh ya sudah berarti benar dalam mimpinya menyebarkan mimpi sudah itu saja jadi hanya gajah dan orang-orang seberang situ grup situ sudah menjadikan imam itu bahlul namanya itu justru mentang mimpinya makanya wajar kelompok sono justru yang menjadi orang yang tersihir dajah salah akhirnya apa yang terjadi berantakan benar padahal di dalam mimpinya sudah jelas jelas sekali clear pulgar Allah mengatakan kosim ini sekarang emas saja sekarang dia pegang jadi jebuk rusak apa yang kalau kosim ikut campur dalam sebuah masalah rusak gitu dan benar faktanya terjadi banyak fakta-fakta dan saya tidak ingin terlalu terbuka ya teman-teman yang belum tahu kosim sesungguhnya bikin channel membacakan tek mimpinya cukup itu saja betul gak karena itu yang dia tahu membaca tek boleh itu silahkan menyebarkan mimpinya saya tidak melarang justru saya meminta teman-teman bikin channel sendiri bikin semua channel semakin banyak channel kosim semakin baik tapi ngomong sesuai kapasitasnya ya sesuai ngukur otaknya masa harus sombong begitu saya ya jangan sok tahu jangan menelik kosim sok tahu ya jangan berpendapat tentang sebuah sebuah hal yang Anda tidak mampu terjangkau sudah membacakan mimpinya saja ini ada mimpi kosim begini-gini sudah begitu saja ini berpendapat channel dikisapno karena harus yang begitu harus saya koreksi karena menyesatkan banyak orang itu menyesatkan itu dia tanpa dia sadari karena banyak berpendapat tentang kosim tentang sholat tentang apa dia sok tahu ini kosim sholat siapa bilang kosim tidak sholat kan bodoh kenapa kosim sendiri sudah mengakui kok dalam sebuah wawancara dengan wartawan dia mengakui ya memang saya sering tidak sholat tuh tapi disitu dibela ini kosim sudah sholat karena dia pernah lihat foto dia lagi sholat kan harusnya berpendapat netral kalau Anda tahu seperti pendapat yang saya sampaikan benar kosim suka sholat jadi isu bahwa kosim total tidak sholat tidak benar juga karena saya sendiri juga melihat kosim pernah sholat pernah jumatan dengan saya juga dua kali jumatan tapi juga pernah tidak jumatan juga betul disaksikan oleh helper kita dan saya juga menyaksikan dia kadang-kadang juga tidak sholat betul nah begitulah berpendapat apa adanya jangan membela karena Anda membela salah karena kosim sendiri sudah mengakui ya kadang-kadang sholat kadang-kadang ya apa adanya lah sudah memang begitu ya al-mahdi karena belum di islah baik saya kira ini poin terakhir yang saya bahas di kajian pada subuh ini jadi insyaallah kepada Anda heter-heter sarasa helper yang justru banyak menjerunguskan Muhammad Kosim banyak memecah belah dan sebagainya sadarlah jangan sok tahu jangan menilai sesuatu yang Anda belum tahu persis ya sehingga Anda banyak menyesatkan orang ya menjerunguskan orang kepada kesalahan berpikir ya sudah lah Anda harus akui bahwa Anda tidak level dengan majelis gajah karena majelis gajah itu sudah sudah organisasi sudah pergerakan dan ada dimana-mana ya bahkan rekan-rekan dari Malaysia dari Brunei dari Filipina dari Thailand ada yang gabung di majelis gajah ya jadi Anda tidak usah merasa lebih hebat berpendapat saya kira itu kesentilan saya tamparan saya kepada Anda jangan suka hati-hatilah karena Anda kalau mau menjadi pengikut al-madi Anda harus mulai belajar untuk lebih baik lain ya